Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Sementara itu merespon rentetan protes pembuangan air limbah nuklir, pemerintah Jepang dan operator pembagit listrik bertandaga nuklir, pengundang sejumlah media untuk menunjukkan bahan limbah nuklir yang dibuang ke laut aman dari bahaya radioaktif. Lebih dari 1 juta metrik ton air radioaktif yang telah diolah dari PLTN dialirkan ke Laut Pasifik. Menurut pemerintah Jepang dan operator pembagit listrik, Tokyo Electric Power Company Holdings, limbah radioaktif yang selama lebih dari satu dekade berada di tangki penyimpanan ini telah diolah. Limbah tersebut harus dibuang agar tangki penyimpanan limbah radioaktif tidak bocor karena kelebihan kapasitas penampungan. Pemerintah Jepang menyatakan lebih dari seribu tangki telah terisi dan Jepang membutuhkan lahan yang ditempati tangki-tangki tersebut untuk membangun fasilitas baru, guna menonaktifkan pembagit listrik tersebut dengan aman. Pemerintah Jepang juga khawatir tangki-tangki tersebut bisa runtuh jika terjadi bencana alam. Pemerintah Jepang Kusukan lahan juratika tersebut dengan kamu masih Amerika. Pemerintah Jepang